Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Mulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah dari tritoror yang ditulis oleh Manafila Yang kali ini berjudul Jengklot Pencari Tumbal Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ya teman-teman daripada kita lama-lama Langsung saja kita menuju ke ceritanya Mari kita sembah ceritanya Baik-baik, persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah pesugian Jengklot yang banyak memakan korban jiwa Yang dilakukan oleh si pelaku sebut saja namanya Pak Sarwo Pak Sarwo ini pelaku pesugian yang dilakukan dengan cara menaruh Jengklotnya itu di suatu tempat Yaitu yang akan memudahkan Jengklot tersebut mencari darah tumba Sebagai syarat utama kesuksesan Pak Sarwo Sang pemilik pesugian Jengklot itu Sebelum lanjut menceritakan pesugiannya Pak Sarwo Saya akan menceritakan sebelum pesugiannya Pak Sarwo ini Diketahui oleh salah satu praktisi Yang sebagai narasumber sebut saja namanya Pak Iskandar Beliau ini adalah seorang praktisi yang datang dari salah satu pesantren Untuk berkunjung ke kampung di mana salah satu saudaranya baru saja mengalami musibah kecelakaan Dan membuat saudaranya itu meninggal dunia Dan itu adalah awal mula keberadaan Jengklot itu diketahui Saudaranya sebut saja namanya Puromlah Puromlah yang mengalami kecelakaan di penyeberangan jalan Yang memang tempat itu dari tahun ke tahun kurang lebihnya itu pasti memakan korban jiwa Dan itu tujuh tahun lamanya banyak sekali memakan korban jiwa Setiap tahun itu pasti ada saja dua atau tiga bahkan orang yang meninggal di penyeberangan jalan tersebut Dan itulah yang menyebabkan di penyeberangan tersebut dikenal sebagai penyeberangan yang sangat-sangat angkar Jika ada seseorang yang tidak berdoa sewaktu dia berangkat dari rumah untuk ke salah satu tujuan Dan melewati penyeberangan itu Kalau memang hari itu lagi apasnya Wallahu alam Orang itu bisa saja mengalami musibah yaitu kecelakaan tragis Dan rata-rata yang dialami korban ini 75% itu meninggal dunia di tempat Dan ngalaupun ada yang selama dia akan mengalami cacat seumur hidupnya Ini yang diceritakan oleh Pak Iskandar saat dia datang ke rumah keluarganya Untuk mendoakan selama tujuh hari tujuh malam Pak Iskandar yang ikut serta dalam memakamkan almarhumah Burumlah Dia merasakan nanda yang janggal setelah jenazah Burumlah ini dimakamkan Entah kenapa malam harinya saat doa tahlil dilakukan almarhumah itu datang ke tempat pengajian Yaitu di rumahnya sendiri Menatangi sekelompok orang yang sedang mengaji dan mendoakan dirinya Burumlah datang dengan teriakan dan tangisan meminta tolong Pak Iskandar yang bisa melihat hal koib dan juga melihat keadaan Burumlah yang datang tersebut Dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan Pak Iskandar mencoba menceritakan kepada suaminya Burumlah Kepada juga anak-anaknya dan keluarga yang lainnya Agar mereka yakin dan percaya kalau meninggalnya Burumlah itu Bukan murni disebabkan kecelakaan Tapi ada yang menyebabkan Burumlah ini meninggal dunia Keluarga yang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar Mereka tidak percaya begitu saja apa yang sudah disampaikannya Walaupun Pak Iskandar itu masih saudara dekatnya Tapi mereka ingin membuktikan kalau ucapan Pak Iskandar ini memang ada benarnya Pak Iskandar sendiri dengan keyakinannya bermunajat Kemudian semoga arwahnya Burumlah ini benar-benar membuktikan Kepada keluarganya Kalau dia itu meninggalnya secara tidak wajar Hari pertama setelah doa tahlil malam harinya benar-benar terbukti Suamin dari almarhumah Burumlah ini ditemui lewat mimpi Kalau dia melihat istrinya dengan keadaan wajah yang sangat pucat Sembari menangis merintih kesakitan tanpa ada raut wajah kebahagiaan Dan meminta sebuah pertolongan Suaminya yang memimpikan istrinya itu langsung saja terbangun Sembari mengucapkan istighfar Astagfirullah apa yang baru saja terjadi ya Mimpi apa aku ini Apa benar kalau mimpiku ada kaitannya dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Iskandar Dan di hari keduanya Suaminya Burumlah dan juga Pak Iskandar sendiri berusaha meyakinkan dirinya sendiri Juga orang-orang di sekitarnya Apakah benar meninggalnya Burumlah itu secara tidak wajar Menurut dari kesaksian warga yang melihat saat Burumlah ini menyeberang di jalan raya Dia seakan-akan tidak melihat kanan kirinya Dan pada saat di tengah-tengah jalan itu ada mobil besar yang hendak melintas di depannya Tapi Burumlah ini seakan-akan tidak melihat mobil yang akan melintas tersebut Waktu itu warga yang melihat Burumlah menyeberang Semuanya yang berteriak memanggil-manggil namanya Tapi teriakan itu tidak didengar oleh Burumlah Dengan santainya seolah-olah tidak ada apa-apa Burumlah kemudian berjalan menyeberang jalan dan alhasil Burumlah yang terhantam mobil itu Dan seketika itu juga dia meninggal dunia Dari kesaksian orang-orang sekitar keluarganya Burumlah dan juga Pak Iskandar sendiri semakin yakin Dan percaya kalau Burumlah ini meninggal secara tidak wajar Dan kemudian suaminya ini menanyakan kepada Pak Iskandar Kalau misalkan istriku meninggal secara tidak wajar Apa yang meyakinkan aku Kalau istriku itu benar-benar meninggal secara tidak wajar Dan karena hal-hal gaib Pak Iskandar sendiri menceritakan kalau di tempat penyeberangan itu ada sesuatu yang sengaja dilakukan Atau diletakkan oleh pelaku pesugihan dengan cara menaruh pesugihan di seberang jalan Dan itu medianya ditanam di antara pohon besar yang terletak di seberang jalan itu Sosok itu tidak terlihat secara kasat mata oleh mata awam Tetapi ya bagi para yang bisa melihat Ataupun ya orang-orang indigo yang bisa melihat hal-hal gaib semacam itu Bukan hal yang aneh lagi Kalau di pohon besar di dekat penyeberangan tersebut itu sangat angker Suaminya Burumlah yang mendengar apa yang diungkapkan oleh Pak Iskandar Dan ada kesaksian warga Kalau di pohon besar tersebut yang dikenal sangat angker itu Sering terlihat seperti ada bayangan hitam Dengan rambut yang sangat-sangat panjang tapi tidak jelas itu sosok apa Nah kemudian suaminya Burumlah ini menanyakan kepada Pak Iskandar Memangnya sosok apa itu Dan apa sosok itu penyebab utama kematian dari istriku Pak Tanyanya kepada Pak Iskandar Wallahu'alam Pak Kalau memang itu sebagai penyebab utama kematian istrimu Ya sudah ikhlaskan saja Tapi yang saya rasakan saat ini adalah pesugihan yang ditaruh dengan sengaja itu Dan itu merupakan berupa pesugihan jengklot Dan sebelumnya mohon maaf Sebelum meninggalnya Almarhumah istrinya Sampen Adakah kejadian-kejadian yang aneh Yang terjadi di tempat dimana Almarhumah istrinya Sampen itu meninggal dunia Sebagai orang setempat yang letak rumahnya tidak jauh dari tempat istrinya meninggal Ia mencoba mengingat-ingat kembali Yang ternyata dari kejadian Almarhum istrinya meninggal dunia Di penyeberangan jalan itu Dan memang sebelumnya itu banyak kejadian kecelakaan yang serupa Dan itu setiap tahun pasti ada saja yang meninggal dunia Bukan hanya satu Tapi bisa tiga orang dalam waktu yang tidak ditentukan Kadang ada yang sekali kejadian Dua nyawa menghilang Ada yang satu namun berurutan Bahkan ada yang tiga sekaligus yang mengalami kecelakaan tragis disitu Dapat dipastikan setiap tahun itu pasti ada saja Dan mungkin ada tiga nyawa yang menjadi korban jiwa Kejadian itu di tahun sebelum istrinya itu meninggal dunia Nah di tahun sebelum-sebelumnya Setelah diingat-ingat kembali Mungkin kurang lebih selama kurun waktu tujuh tahun itu Ada lebih dari sepuluh nyawa yang melayang Dan juga menghilang Di tempat penyeberangan tersebut Nah setelah Pak Iskander selesai Doa tahlil mendatangi tempat dimana sosok gaib Yang membuat onar Yang sering membuat nyawa melayang di penyeberangan itu Dengan diikuti oleh jamaat tahlil Yang mendoakan almarhumah puromlah Semuanya itu kemudian Ikut ke tempat penyeberangan Pak Iskander yang mendatangi Pohon besar dimana disitu ada sosok gaib Yang sering menapakan diri Dari jam 9 sampai jam 2 dini hari Pak Iskander yang meminta Orang-orang yang ikut dengannya Ternyata mengundang perhatian Dari warga sekitar juga Sampai dari pihak desa pun kemudian berdatangan Mohon maaf Pak Ada apa ini rame-rame seperti ini Dari beberapa jamaat tahlil Termasuk Pak Iskander menyampaikan Perihal yang dilakukan Yang pada saat itu sedang melakukan Penetralan daerah sosok gaib itu Ataupun dengan sosok gaib yang menyebabkan Sering terjadinya kecelakaan di area penyeberangan ini Sampai singkat ceritanya Pak Iskander Dan juga beberapa warga memberitahukan Kepada pihak desa Apa yang sebenarnya menyebabkan Banyaknya kecelakaan di area tersebut Dan besok harinya Pak Iskander kemudian menyempatkan Mendatangi kediaman perangkat desa Yaitu Pak Lura setempat Dan kemudian beliau menceritakan Apa yang dia lakukan semalaman Kalau di penyeberangan ini Setiap siapapun orang yang pikirannya kosong itu Bisa mengakibatkan orang itu mudah terkecoh Dan berakhir kecelakaan yang tragis Dan itu juga pasti Bisa dipastikan akan meninggal dunia Nah Solusinya akan ada baiknya Untuk menghindari kecelakaan dan musibah Yang menghilangkan Banyak nyawa seperti kejadian saudara ku Yaitu Almarhum Maburomlah Mohon maaf kami meminta pihak desa Agar penyeberangan itu Sebaiknya ditutup saja Dan para warga pun dianjurkan Melewati penyeberangan yang Lebih jauh dari pada jalur yang dekat Tapi bisa menyebabkan Hilangnya nyawa itu Singkat ceritanya Solusi dari Pak Iskander Yang juga didukung oleh beberapa warga Yang ikut datang kepada Pak Lura Akhirnya dari pihak desa Kemudian mengajukan ke pemerintah setempat Agar penyeberangan jalan tersebut Ditutup secara permanen Dengan kesepakatan itu Akhirnya jalan yang sering Menyebabkan hilangnya nyawa itu Dari kecelakaan yang hampir semuanya itu Tidak wajar ditutup permanen Setelah penyeberangan itu ditutup Sudah tidak ada lagi yang namanya korban Meninggal dunia Tapi sebelum Pak Iskander Waktu itu melanjutkan misinya Yaitu menyelamatkan Almarhum Burumlah Yang waktu itu ingin dijadikan Abdi Ataupun budak Dari pesukian tersebut Pak Iskander diminta Bantuannya sama Keluarganya Burumlah Agar Almarhumah bisa tenang Di alam berdasana Selama doa tahlil Setelah suaminya Burumlah Yang benar-benar yakin Kalau Burumlah ini meninggalnya Secara tidak wajar Pak Iskander dibantu Jamaat tahlil Mendoakan dan bersikir Sebanyak-banyaknya Agar Almarhumah Burumlah Bisa tenang di alam berdasana Selama talilan 7 hari 7 malam Alhamdulillah Apa yang digandaki Oleh suaminya Burumlah Bisa terkabul lewat Bantuan Pak Iskander Dan Jamaat tahlil Yang lain Suaminya Burumlah Yang menceritakan Kepada Pak Iskander Kalau dalam mimpinya Sewaktu pertama kali Istrinya datang Dengan keadaan menangis-nangis Dengan wajah yang sangat Berdarah-darah Yang sangat-sangat Mengenaskan 7 hari setelahnya Istrinya itu datang lagi Lewat mimpi Dengan wajah yang berseri-seri Sembari tersenyum Iya semua itu Dilakukan oleh Pak Iskander Semata-mata Ya karena ingin Burumlah Itu bisa meninggal Selayaknya orang Yang sudah ditakdirkan Meninggal dunia Walaupun secara takdirnya Meninggalnya itu Dengan cara yang tidak wajar Tapi agar ditempatkan Di tempat yang layak Seperti orang yang Husnul Khotima Bukan kematian Yang tidak diinginkan Setelah istrinya datang Lewat mimpi berkali-kali Dengan keadaan yang Tersenyum-senyum bahagia Dan juga mendatangi Keluarganya Menunjukkan Kalau dirinya Sudah tenang di alam sana Nah semenjak saat itu Keluarganya Burumlah Yakin kalau Almarhumah Burumlah Sudah tenang Di alam sana Nah Untuk melanjutkan cerita Dari penyeberangan Yang sudah ditutup Oleh pihak desa Ternyata berdampak Pada pelaku pesukian Yang sengaja menanam Dan juga menaruh jengglot Di bawah pohon besar Yang dianggap Angker oleh warga Sekitar selama ini Selamatnya Burumlah Yang dijadikan tumbal Dan karena itu Berdampak pada pelaku Pesukian itu sendiri Entah sebab apa Orang terkaya di kampung Yaitu Pak Sarwo Istri dan juga anaknya Meninggal dunia Secara mendadak Dan meninggalnya itu Benar-benar Sangat-sangat Mengenaskan Mereka berdua Meninggal di dalam Rumahnya Seperti orang Yang bunuh diri Lehernya yang Tergantung Padahal dari Beberapa kesaksian Yang melihat Jasa tubuh Istri dan anaknya Pak Sarwo Saat malam hari itu Keadaan istri dan anaknya Masih baik-baik saja Tidak ada teriakan Atau Tidak ada hal-hal Yang mencurigakan lainnya Namun di pagi harinya Dengan pintu rumah Yang terbuka Terlihat istri dan anaknya Pak Sarwo Yang sudah tergantung Sudah tidak bernyawa lagi Dengan wajah Yang benar-benar Sangat pucat Tubuhnya pun seperti Sudah tidak ada lagi Darah yang mengalir Serta di pundak Kirinya itu Seperti ada bekas gigitan Entah itu gigitan apa Dari kejadian itu Yang membuat Warga sekitar beranggapan Kalau yang menaruh cenglot Di bawah pohon besar itu Selama ini adalah Pak Sarwo Dari kesaksian warga Ya karena Hanya Pak Sarwo lah Yang kekayaannya Tidak wajar Orang yang dulu Dikenal oleh warga sekitar Tidak mempunyai Apapun atau miskin Dalam waktu yang Sangat singkat Kurang Ya kurang lebih 10 tahun Usahanya bisa Luar biasa Mempunyai aset-aset Yang terbilang Jumlahnya Sangat-sangat banyak Setelah meninggalnya Anak dan juga istrinya Pak Sarwo Hanya tinggal Seorang diri Atau sendirian Dan karena pengaruh Pesugian cenglot Yang waktu itu Sudah mendapatkan Tumbal lagi Sebagai syarat Pesugian Pak Sarwo Karena tempat Dimana cenglot itu Mencari tumbal Jalannya sudah Ditutup Ya dan itu Berdampak Pada Pak Sarwo sendiri Tentunya Cenglot yang sudah Tidak mau dipindahkan Dari tempat awal Ditempatkannya Kejadian itu Setelah beberapa bulan Almarhum Maburumlah itu Diselamatkan Dari alam cenglot tersebut Singkat ceritanya Belum kenap setahun Pak Sarwo ini Ya menjadi Tumbal Untuk Pesugihannya sendiri Cenglot itu Ternyata ya Benar-benar Memakan si pelaku Karena salah satu Sebab Musyapapnya Pesugian cenglotnya Tidak diberi Tumbal darah lagi Dalam pesugian Cenglot itu sendiri Untuk bisa Mendapatkan Suatu kekayaan Untuk bisa Membuat Pak Sarwo itu Kaya raya Dalam perjanjian Di awal Pak Sarwo harus Menumbalkan Tiga nyawa Dalam kurun Waktu satu Tahun Nah Ini yang dialami Oleh pelaku Pesugian Karena sudah Tidak ada lagi Mendapatkan Tumbal Ya karena Penyeberangan itu Sudah ditutup Sampai sekarang ini Alhasil cenglot itu Kemudian memakan Si pelaku Pesugian itu Sendiri Ungkapan Pak Iskandar Kepada suaminya Burumlah Dan beberapa Warga Di sekitar Pak Iskandar Sendiri Berkata Setelah selamatnya Burumlah Akan terkuak Siapa dalang Di balik Yang Ya tentunya Orang yang menaruh Pesugian Di pohon Anggar tersebut Dalam kurun waktu Satu tahun Akhirnya terjawab Apa yang dikatakan Berkata oleh Pak Iskandar Dua nyawa Sekaligus Anak istrinya Pak Sarwo Meninggal dunia Dan beberapa Bulan setelahnya Kenap satu tahun Burumlah ini Meninggal dunia Pak Sarwo Sendirilah Orang yang menjadi Tumbal dari Pesugian Cenglotnya Dan apa yang Dikatakan oleh Pak Iskandar Ke beberapa warga Dan juga Jamaat Tahlil Benar-benar Terbukti adanya Meninggalnya Burumlah itu Tidak wajar Karena dijadikan Tumbal pesugiannya Pak Sarwo Yang berupa Pesugian Cenglot Tapi alhamdulillah Burumlah Sudah tenang Di alam sana Dan si pelaku Pesugian Cenglot itu sendiri Yang akhirnya Menjadi korban Itu karma Dari perilaku Yang dilakukannya Selama ini Dari kisah Pak Iskandar Yang membuktikan Bahwa sewaktu dia Menyakinkan Ke keluarganya Burumlah Dan juga warga Di balik musibah Kecelakaan Yang waktunya Sudah terjadi 7 tahun itu Semua adalah Olah Dari Pak Sarwo Dan cerita pun Akhirnya selesai Sampai disini Terima kasih untuk kalian Semua yang sudah Menyimak video kali ini Jangan lupa untuk kalian Like, komen, dan share Video kali ini Sebanyak-banyaknya Agar channel ini Bisa berkembang menjadi Channel yang jauh lebih baik lagi Jangan lupa untuk kalian Klik tombol subscribe Serta klik juga Tombol lonceng notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggalan Video terbaru selanjutnya Dari channel Kuduk Sejarah Baik buruknya Apapun nih Yang terkandung dalam Cerita pada kali ini Ya semoga kalian bisa Mengambil hikmah Pembelajarannya Yang baik-baik Yang buruk tentunya Kalian buang jauh-jauh Dan pesan yang mungkin Saya kutip dari Cerita pada kali ini Yang penting mah Kita harus berusaha Sungguh-sungguh Dalam menjalani Usaha apapun Yang terutama Usaha yang halal ya teman-teman Jangan menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan Kesuksesan Yang Benar-benar singkat Ya contohnya Seperti Pak Sarwo ini Akhirnya dia Menjadi korban Dari Pesugihannya sendiri Dan perlu diingat juga ya teman-teman Pesugian sendiri juga Merupakan perbuatan yang Benar-benar Besar-besar Karena sirik Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Sampai berjumpa di video Yang selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati